Intro Para siswa-siswi SDN Gunung Sari 4 Kota Batu ini sudah antri berjejer dengan tetap menerapkan physical distancing saat antri untuk melakukan cuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. Setelah cuci tangan, mereka juga harus menjalani tes suhu tubuh. Selain itu, para siswa ini juga diwajibkan menggunakan masker, face shield hingga hand sanitizer sebelum atau sesudah aktivitas belajar. Ya, sekolah ini memang menjadi satu-satunya sekolah dasar di Kota Batu yang tetap melakukan pembelajaran tetap muka di tengah pandemi COVID-19. Lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kota serta sulitnya akses internet karena lokasi desa ini berada di lembah menjadi alasan sekolah tetap muka di SDN Gunung Sari 4 ini tetap dilakukan. Di samping itu, jumlah siswanya yang hanya berjumlah 44 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat sekolah ini diizinkan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Batu melakukan pembelajaran tetap muka. Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 4 Indah Rianto menuturkan bahwa setiap harinya para siswa ini masuk secara bergantian dengan kuota 2 kelas dalam sehari secara berurutan setiap harinya. Selain itu, pihak sekolah secara menyeluruh menyiapkan perangkat protokol kesehatan yang diberikan kepada siswa mulai dari masker, fasil hingga hand sanitizer. Dari SD kami ini masuknya hanya 2 kelas setiap hari jadi satu minggu itu ada 6 hari, masuknya hanya 2 kali jadi kalau hari Senin itu kelas 1 dan kelas 2 hari Selasa itu kelas 3 dan kelas 4 hari Rabu itu kelas 5 dan kelas 6 begitu kembali lagi untuk hari Kalemis, kelas 1 dan kelas 2 dan seterusnya. Pak, apa yang mendasari sekolah ini bisa masuk siswanya? mengingat di sekolah lain juga belum bisa masuk? yang pertama menurut kami itu hanya sedikit jumlah keseluruhan hanya 44 kelas 1 ada 9 kelas 2 ada 7 kelas 3 ada 7 kemudian kelas 4 ada 8 kelas 5 ada 8 kelas 6 hanya 5 nah kemudian di sini kesulitan untuk internet nah sehingga sebetulnya sekaya sebelumnya itu menggunakan sistem home visit namun kalau ke rumah kalau ke rumah itu sulit untuk mengontrol masalah protokol kesehatannya makanya saya masukkan hanya 2 kelas hanya kita pindah tempat saja untuk pindah ke sekolahan karena kalau kita ke sekolahan bisa kita memantaunya untuk protokol kesehatannya lebih mudah sejatinya pihak guru sebelumnya sudah melakukan sistem visit home atau melakukan kunjungan belajar ke rumah masing-masing siswa hanya saja karena khawatir tak sesuai protokol kesehatan akhirnya pihak sekolah meminta rekomendasi kepada Pemkot Batu untuk tetap melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan dari Kota Batu Tim Liputan melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!